Ya, pemirsa PJ Wali Kota Jambi Seri Purwaningsi menghadiri safari Ramadan bersama Gubernur Jambi bertempat di Masjid Kurnia Kelurahan Beliung, Kecamatan Alamparajo Kota Jambi pada minggu malam. Penjabat Wali Kota Jambi Seri Purwaningsi menghadiri safari Ramadan bersama Gubernur Jambi bertempat di Masjid Kurnia Kelurahan Beliung, Kecamatan Alamparajo Kota Jambi pada minggu malam 31 Maret 2024. Sementara itu, PJ Wali Kota Jambi Seri Purwaningsi dalam sambutannya menyampaikan pada puasa kali ini telah memasuki malam ke-21 hari. Artinya tinggal 9 hari lagi umat muslim melaksanakan puasa dan tarawi. Pergunakanlah dan tingkatkanlah amal ibadah kita selama pulang Ramadan ini tingkatkan iman dan takwa berbanyak silaturahmi. Selain itu, PJ Wali Kota Jambi juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat Kota Jambi di mana tahapan pertama Pilpres berjalan aman dan lancar. Kedepannya kita akan menghadapi Pilkada. Untuk itu masyarakat harus kondusif. Pada safari Ramadan ini, Gubernur Jambi Alharis juga menyerahkan bantuan untuk Masjid Temushola yang ada di Kota Jambi dengan total nilai keseluruhan senilai 4,17 miliar rupiah. Di mana untuk tiap masjid mendapatkan bantuan sebesar 35 juta rupiah bantuan basnah sebanyak 140 amplop untuk kaum duafa dan fakir miskin serta bantuan sembako. Silaturahmi hari ini mudah-mudahan tidak hanya terjadi pada malam hari ini tapi terus kita tingkatkan supaya hubungan-hubungan Islam yang masjid Kurnia ini ya seluruh zamanannya terus bisa digagang dan saya berpesan bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan menghadapi pemilu kepala daerah. Tugas saya selagi menjabat kepala daerah untuk menyiapkan itu mengawal supaya nanti sampai dengan didapatkan pimpinan yang baru. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan kita semuanya jaga kondusifitas Kota Jambi jaga kekuatan silatuan di kita perbedaan itu sesuatu hal yang pada jangan sampai karena perbedaan menimbulkan tonkraknya hubungan kita.